Salam, Om Swastiastu, Salam Kebajikan Saudara Sepangsa dan Setana Air Indonesia Bertemu kembali dengan Hendro Ferleso Pada hari ini saudara, saya ingin menginformasikan bahwa Kami menerima undangan saudara, menerima undangan Dari seseorang yang mengatakan disini tertulis bahwa Reuni bersama, ya kan, reuni bersama Kepada seluruh mantan karyawan Mahat Al Jaitun Diharapkan bisa hadir semua di pendopo kantor Bupati Indra Mayu Pada tanggal 16 dan 17 Agustus Ada pun untuk biaya, transportasi, serta akomodasi, konsumsi Semua ditanggung panitia Dan bersedia hadir, harap menghubungi Bapak Heru Kesmanto Dengan nomor bla 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 Ya kan, titik kumpulnya itu ada di Jakarta Ada di, apa namanya, Masjid Nurul Amanah Dalam terminal kampung Rambutan Demikian undangan pemberitaan yang saya sampaikan Notabene dibolehkan membawa keluarga istri dan anak Ini adalah informasi yang kami dapatkan, saudara, dari seseorang Bahwa di Al Jaitun itu diadakan suatu reuni, saudara Dibilang adalah reuni yang diadakan pada tanggal 16 dan 17 Agustus Berarti tepat pada hari kemerdekaan Satu hari menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia Undangan awal itu adalah untuk reuni, saudara Tetapi apa yang terjadi setelah mereka berkumpul di Kamung Rambutan Habis itu dijemput menuju ke Indramayu Di Pendopo, kabupaten di Indramayu Kita yang terjadi berbeda, saudara Berbeda, ya kan, berbeda Berbedanya begini, saudara ya Setelah mereka tiba di sana Ya mungkin mereka silaturahmi yang ngobrol-ngobrol Atau bagaimana, kita tidak tahu Dan ternyata di sana itu Setelah berkumpul nih Di Indramayu Di, apa namanya, Kamung Rambutan Setelah berkumpul mungkin dengan keluarga Begitu mereka dibawa ke Indramayu Dan sebanyak 121 orang Ya kan, dia menyatakan bahwa Orang-orang tersebut ini adalah Pernah menjadi anggota negara Islam Indonesia atau NII, saudara Nah, mereka-mereka itu memutuskan Katanya memutuskan mencabut sumpah setianya Kepada NII Mereka katanya secara sadar nih Ya kan, serta sukarela Berikrar untuk setia Kepada negara kesatuan Republik Indonesia Kita tidak tahu, saudara Tiba-tiba mengapa dia ingin berbayat sendiri Jadi, mereka itu berasal dari Indramayu Ya kan, dari Bandung Barat Dari Subang Terus, sebagian dari Jakarta Nah, di dalam upacara pelepasan bayat Upacara bayat tersebut ya Itu dilaksanakan di Indramayu Jawa Barat Itu pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 Sebagai pimpinan di Indramayu adalah Ibu Nina Agustina Ya kan, Bupati Indramayu Nina Agustina Dia bersyukur, saudara Katanya dia bersyukur ya Atas terserenggaranya kegiatan ini Apalagi momentumnya adalah Berbarengan dengan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Mari bersama-sama berjuang Untuk mengisi cita-cita negara Bangsa Indonesia Itu kata Nina Dalam keterangan pers yang diterima Oleh sebuah media Yaitu pada tanggal 17 Atau hari Betulan tepat Bertepatan dengan Hari ulang tahun Kemerdekaan RI Yang ke-78 Saudara Diawali dari Mereka-mereka ini semua, saudara Mereka-mereka semua ini Diawali dengan Menyanyikan lagu Indonesia Raya, saudara Dan para perserta bersama-sama Mengucapkan pencabutan Bayat dari NII Mereka selanjutnya berikrar Sepenuh hati Untuk mencintai NKRI Atau Negara Kesatuan Republik Indonesia Mereka setia Terhadap NKRI Dan turut Kegiatan itu turut disaksikan oleh Pemuka-pemuka agama Yang ada di Indramayu, saudara Mereka berkata Mereka-mereka ini Dulunya adalah Anggota NII Ya kan Mereka sekarang sudah Mencabut bayat Ya kan Terima kasih nih Mereka mengucapkan Terima kasih kepada Pemerintah, kabupaten Dan semuanya Yang telah mengangkat Ya kan Mereka-mereka Itu menjadi Warga negara Republik Indonesia Dan itu adalah Kata yang Seseorang, saudara Yang menyebut Namanya itu Enjang Yang merupakan Peserta ikrar Dari Bandung Enjang adalah Dari Bandung, saudara Lebih lanjut ya Enjang itu Menuturkan Sudah menjadi Pengikut NII Itu selama 15 tahun Ya kan Enjang mengaku Berada di bawah Pimpinan Siah Panjiku Milang Kami sudah terlalu Terlalu lama Tersesat Dan Alhamdulillah Akhirnya Sekarang kami sadar Bahwa Ajaran NII itu Merusak hati Dan pikiran Manusia Itu kata Enjang, saudara Enjang menyebut Salah satu Kesesatan NII adalah Apa? Akan merusak Pondasi Akidah Dan syariah Agama Islam Itu adalah Ungkapan daripada Enjang sendiri, saudara Jadi Kegiatan Pencegahan Paham Intoleransi Radikalisme Dan terorisme Yaitu khususnya Dalam momentum Hari ulang tahun Ke-78 Republik Indonesia Mendapat dukungan Dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Dan instansi Terkait lainnya Mereka semua Mengucapkan ikrar, saudara Nah, ini yang jadi Pertanyaan saya, saudara Mereka pada awalnya Menerima undangan Dari Apa namanya Pemerintah Indramayu Itu adalah Pertamanya adalah Untuk reuni, saudara Mereka mendapat undangan Dalam rangka reuni Dan yang diundang itu adalah Mereka-mereka adalah Mantan Mantan Mahat Al-Jaitun Habis itu Apa yang terjadi Setelah mereka Dari Kamung Rabutan Dibawa ke Indramayu Jadi berubah, saudara Jadi berubah semua Yang tadinya adalah reuni Tiba-tiba bisa berubah Dan Saya tidak tahu Itu inisiatif siapa Bisa merubah acara Dan acara itu Berubah jadi apa Pembayiatan Mereka-mereka semua Yang merasa Dia mereka-mereka ini Adalah anggota Daripada NII Saya tidak tahu, saudara Mengapa tiba-tiba Dia merubah Dan abis itu Kita tahu, saudara Di sana mereka akan Mendapatkan atribut Seperti Apa namanya Topi Ya kan Mereka mendapatkan Dasi Pramuka Dia sudah cukup senang Apakah benar 121 orang ini Mereka semua Anggota NII Atau mereka ini Hanya merupakan Figur saja Atau merupakan Suatu rekayasa Yang dibuat oleh Penprop Indramayu, saudara Karena apa? Sesuai dengan Undangannya berbeda Dengan apa yang terjadi Setelah mereka Tiba di sana Dan saya menilai ini adalah Kalau menurut saya Saudara Boleh Saya menduga Mereka-mereka Sedang melakukan Suatu rekayasa Seolah-olah Ya Mereka ini adalah Orang anggota NII Habis itu mereka Dibayat ulang Terus mereka berjanji Dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang bertepatan Dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-78 Apakah ini Sudah merupakan Skenario mereka Mengapa mereka Diundang Tepat pada Saat tanggal 16 16 adalah Mereka ketemu Dan itu informasi Yang kita dapat Adalah tanggal 17 Dan ini adalah Seperti Sudah direncanakan Sudah direncanakan Ya kan Kalau diundang Pertamanya Dia tidak tahu Apa-apa Hanya diundang saja Tapi begitu Tiba di Indramayu Suasana jadi berubah Karena mereka Akan dibayat Jadi seolah-olah Mereka adalah Tadinya Apa namanya Anggota Daripada Negara Islam Indonesia Tapi setelah Mereka Seolah-olah Dia mencium Bendera Merah Putih Dan mereka katanya Dia sudah dibayat Dan dia katanya Sudah kembali Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia Benar Tidak Tapi yang jelas Saya mendapatkan Undangan Dan undangan itu Jelas saudara Jelas Diundang Hanya Ya kan Apa namanya Hanya Pertemuan saja Ya kan Atau Kalau mereka bilang Adalah Reuni Tapi mengapa Dari Pertama Reuni Berubah menjadi Pembayatan Kita tidak tahu Kita dengar aja Selanjutnya ya Bagaimana nanti Reaksi daripada Pemerintah Seolah-olah Menengar Terus Berita Bahwa mereka-mereka Ini sudah Kembali kepada Negara Satuan Republik Indonesia Terima kasih Saudara Kita ketemu lagi Dalam acara Yang berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih